ini adalah kondisi setelah disikat menggunakan force tag lumutnya masih ada lumut lumutnya masih ada bagian sini juga sudah disemprot force tag lantainya ya bukan temboknya lantainya masih ada habis ini kita akan coba sikat menggunakan mesin gerinda dengan sikat gerinda apakah dengan sikat gerinda bisa bersih kita akan lihat bersama Oke kita akan coba sikat menggunakan sikat gerinda ini bahan kuningan kita akan coba bersihkan lumut-lumut yang membandel itu apakah dengan sikat kuningan ini lumut-lumut yang tidak bisa dibersihkan dengan force tag bisa hilang kita akan coba intinya ya kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah ini kata guru penggerak inquiry apresiatif kita bisa melihat kekuatan-kekuatan aset yang ada modal-modal yang ada di sekolah itu apa saja termasuk modal manusia di semada kan banyak sekali aset-aset seperti teman-teman yang pandai las ada yang juga eh pandai pembukuan dan lain-lain jadi daripada kita memperkerjakan orang lain yang mungkin biayanya mahal kita coba aja teman-teman kita siapa tahu bisa jangan hanya sekedar membelajakan uang banyak-banyak untuk hal-hal yang masih bisa ditekan lagi biayanya oke kita akan coba saya akan pakai kacamata ini dulu karena takut kena mata kita akan pakai kita juga akan pakai sepatu boot takut ada arus pendek dan lain-lain jadi jaga-jaga selamat menikmati 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 Hai tinggal kita siram aja dulu dan undan ambilkan sabun lidiwad dan hai 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 oke terakhir kita akan bersihkan bagian sini udah banyak yang bersih minimal tidak dicin bismillah aduh 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 lumayan aduh 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 oke sudah plus minus dari menggunakan sikat kuningan ini sikat kawat kuningan plus minusnya ya cepat bersih kalau plusnya ya tetapi kalau kita pakai gerinda yang berkecepatan tinggi maka akan membuat efek flag-flag hitam seperti ini karena kecepatan yang sangat tinggi panas sehingga menghitam seperti itu tapi gak masalah yang penting lumputnya sudah bersih terus juga lapisan-lapisan kerak-kerak kapurnya juga sudah bersih juga semoga ini bisa bermanfaat buat takmir masjid yang mana kamar mandinya menggenang dan khususnya di daerah madura itu mengandung kapur yang tinggi mungkin dengan cara ini pekerjaan kebersihan bisa cepat selesai jasukum malah warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati